Jadi kalian mulai timbang-timang, kalian bisa mulai dengan cara yang paling mudah Bolanya juga boleh, bola plastik Kalian gunakan kaki dominan kalian dalam memulai juggling Jadi kiranya sudah lancar, bolanya sudah enak, baru kombinasi dengan kaki kiri Halo bro, kembali lagi sama diriku, dirinya, diriku, dirinya Oke, masih sama gue Andri dari Sportface Oke, kali ini gue bakal ngasih tips ke kalian Tipsnya kali ini adalah tentang juggling Jadi gimana cepat, biar cepat kalian bisa juggling Nah, biasanya banyak pemain yang bisa main bola, bisa main futsal Ataupun bisa nendang tapi gak bisa juggling Nah, sebenarnya gak masalah juga sih gak bisa juggling Cuman, yang pastinya kalau kalian bisa juggling, kalian bisa udah bisa menguasain bola dengan baik Jadi untuk tips kali ini, gimana cara cepat untuk bisa juggling Check it out Sebelum gue mulai tips kali ini, kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share Nah, kalian jangan lupa hidupin loncengnya Terus kalian banyak-banyakin komen Biar nanti komen kalian naik jadi konten Nah, untuk yang pertama ini juggling Nah, juggling biasanya sejak kecil sih sudah kalian kenal dengan apa ya bahasanya Nimang-nimang bola Nah, itu juga merupakan basic awal kalau kalian bisa main futsal Ataupun main sepak bola Kali ini untuk teknik yang pertama, langsung aja Untuk yang pertama, tips yang pertama adalah kalian harus punya bola Hahaha, saya kira bucahnya deh Nah, untuk tips yang pertama, kalian harus sediakan ruang Dimana ruangan itu cukup nyaman dan rata Kemudian, kalau kalian gak bisa langsung dengan juggling atau nimang-nimang bola tanpa jatuh Bisa dengan dibenturkan dulu ke tanah Jadi, kalau kalian mau lihat contohnya seperti ini Nah, kalian bisa lakukan ini Sampai benar-benar kalian yakin Boleh satu dua kali Jadi, tips yang pertama Kalian lakukan juga dengan membenturkan bola dulu ke bawah Jadi, gak langsung ditimbang-nimang, gak langsung di juggling Awal-awal basic-basicnya juga gak masalah seperti itu Nanti kalau sudah lancar bisa langsung dilakukan tanpa harus dibenturkan lagi ke bawah Nah, lanjut ke tips yang kedua Kalian gunakan kaki dominan kalian dalam memulai juggling Jadi, kalau kaki dominannya kanan, coba kanan aja dulu Gak usah dikombinasi dengan kaki kirinya Jadi, kaki kanan dulu Nah, sekiranya sudah lancar, sudah bolanya sudah enak Kuda-kuda kalian sudah enak Ritmenya juga kalian sudah enak Baru kombinasi dengan kaki kiri Berikut contohnya Nah, untuk tips yang ketiga Angkat bagian paha lebih tinggi Jadi, saat melakukan juggling Usahakan paha itu benar-benar terangkat Gak seperti ini Nanti kalau memang kalian sudah lancar Kalau sudah mahir, gak masalah Cuman untuk awal-awal Mungkin bolanya sedikit tinggi, gak masalah Tapi yang penting kaki bagian paha lebih ke atas Jadi, bolanya lebih tinggi, gak masalah Yang penting kamu melakukannya dengan perlahan Tapi bisa Nah, itu tadi 3 tips dari gue Mengenai juggling Mengenai timang-timang Jadi, itu awal-awalnya Jadi, kalian mulai timang-timang Kalian bisa mulai dengan cara yang paling mudah Kalian bisa mulai dengan apa ya Bolanya juga boleh, bola pas Ataupun nih Kalaupun lo beli baru Beli bola tuh ada biasanya jaring Nah, jaringnya itu bisa dipantul-pantulkan Pakai itu aja dulu, gak apa-apa Nah, cuman setelah itu gunakan bola yang benernya Gitu Kalau gak ada lagi, pakai bola anak-anak Yang gambarnya semangka Nah, itu enak banget kan tuh Nah, tapi keterampilan juggling ini Gak muluk-muluk kalian bisa Gak muluk-muluk kalian apa ya Kalian harus jago juggling Karena yang jago-juggling juga belum tentu bisa saat mainnya Jadi, balance lah Yang pasti juggling juga membantu daya konsentrasi Sebelum latihan Boleh dimulai dengan juggling Biar konsentrasi kalian sama bola Fokus kalian sama bola juga bagus Nah, itu aja sedikit tips dari gue Untuk video kali ini Yaitu tips gimana cara mudah Cara gampang biar bisa juggling Nah, ini juga kalian lakukan harus dengan rutin Entah itu di pagi hari Ataupun di sore hari Ataupun juga sebelum kalian mulai latihan Belajar sama temen kalian yang udah mahir Nah, jangan malu buat nanya Jangan malu buat minta kesetau Kalaupun itu hal yang baik Ataupun yang positif Kalian jangan lupa subscribe Like, comment, and share Oh ya, gue punya challenge Buat kalian tunjukin video kalian Buat bisa juggling sampai 100 Kalo bisa juggling sampai 100 Kalian dapat merchandise dari SpotWiz Oke, gue Andi See ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa